Halo guys, jumpa lagi bersama Emoji Indo Mobile Gaming Untuk episode kali ini Aku mau bahas tentang Patch Notes Jadi Patch Notes ini Info-info tentang update dan perubahan Yang ada di Mobile Region Pertama Jadi di episode kali ini Ada hero baru ya Namanya Landbird Time Traveler Hero ini aku udah bikin sedikit skill review Di episode sebelumnya Silahkan kalian bisa cek Nah untuk Specialty nya itu Hero ini bisa Lompat ke Beda waktu dan beda lokasi Jadi kayak Teleportasi gitu Nah untuk Yang penting ini Ada skin baru untuk Moskov Namanya Javelin Champion Kemudian untuk Hero Adjustment sekarang Ruby di buff HP nya itu Naik 150 Base HP nya Kemudian Alice Ini Blood Ancestry Layer Adjusted Jadi Untuk bisa mengambil Magic Lifestyle itu Sekarang Dinaikkan ya Eh diturunkan ya Jadi dulu sebelumnya 30 Sekarang 25 ya Blood Ancestry nya ya Kemudian ini layer Untuk mendapatkan Movement Speed Sekarang dikurangi dari 60 Menjadi 50 Jadi stack nya itu Di 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 Rupa ya Sebelumnya kan Movement Speed itu 60 Sekarang jadi 50 Sedangkan Lifestyle itu Sebelumnya 30 Jadi 25 Jadi ini buff ya Membuat Alice Lebih mudah untuk Mendapatkan Skill pasif nya ya Untuk Clean Ini Smoke Bomb Damage nya itu Dinaikkan ya Jadi Dari 120 Plus Skill Level Kali 30 Sekarang 180 Kali Skill Level Eh plus Skill Level Kali 20 ya Jadi Ini menurutku Semacam Bukan buff ya Kalau dihitung Itu sama Nah untuk Howitzer Sekarang Damage nya itu Naik ya Di Level 1 nya itu Naik jadi 250 Tapi di Level Max nya itu Berkurang ya Jadi ini semacam Adjustment aja ya Gak ada Begitu Perubahan ya Untuk Lapu-lapu Justice Blade Sekarang Cordon nya itu Dikurangi Jadi 6,5 detik Yang sebelumnya itu 8 detik ya Ini sangat bagus Jadi lapu-lapu Semakin mudah Untuk bisa Spam skill ya Pake skill terus ya Nah untuk Eudora Ini semakin Sakit ya Jadi Magic Growth Itu Naik Dari 105 Menjadi 140 ya Ini sangat bagus Eudora Mage ini Akan Semakin sakit ya Di buff terus Ini Dari 2 kali Patch Nod ya Nah untuk Aurora Juga Magic Growth Nya itu Sekarang naik Jadi 138 ya Kemudian Untuk Chow Itu Damage Basic Attack Naik Jadi 180% Yang sebelumnya 150% Untuk Kaja Itu Ring of Order Booknya Itu sudah Di Perbaiki Untuk Lunox Jadi Dreamland Twist Sekarang Rasio Cooldown Reduction Itu Dinaikkan Jadi 2 ya Sebelumnya Kan 1,5 ya Kemudian Untuk A Power of Chaos Darkening Ini Sekarang Mengurangi Attack Speed Dari Chaos Assault Kemudian Untuk Aldous Aldous Sekarang Punya Extra Layer Contract Jadi Lifesteal Ketika Memukuk Membunuh Musuh Selain Hero Ini Nambah Nah Untuk Explosion Sekarang Durasi Animasinya Dikurangi Untuk Vexana Ini Cursed Aus Sekarang Diperbaiki Brooksnya Untuk Natalia Ini Ada Perubahan Sedikit Jadi Cold Blood Strangling Sekarang Menyerang Ke area Sekitar Di depannya Secara Berkali-kali Kemudian Menimbulkan Physical Damage Dan Kecepatan Gerak Dari Musuh Di Sekitar Ketika Menggunakan Skill ini Player Juga Bisa Menggunakan Skill 1 Jadi Bisa Langsung Lari Nah Untuk Cloud Dash Blink Distance Dinaikkan 3.8 Dari Sebelumnya 3.5 Kemudian Visual Effect Diperbaiki Untuk Selena Ini Jadi Books Aja Kemudian Nana Juga Books Untuk Battlefield Adjustment Itu Beberapa Skill Sekarang Tidak Bisa Efek Ke Lord Atau Turtle Untuk Survival Mode Di Improve Jadi Visual Efek Terus Remusage Dan Juga Books Ketika Mia Untuk Mia Untuk Arrival Sekarang Books Diperbaiki Ada Item Baru Jadi Ini Ketika Kalian Ada Jauh Head Di Team Kalian Bisa Dibeli Item Ini Jadi Itu Untuk Item Baru Nah Untuk Mode Baru Sekarang Ada Mode Baru Namanya Death Battle Jadi Ini Untuk Beberapa Waktu Aja 5 Hari Nah Untuk Instruksinya Jadi Di Death Blade Nanti Player Bisa Switch Hero Langsung Ketika Mati Jadi Player Bisa Langsung Ganti Hero Tiap Mati Ada 12 Hero Yang Bisa Dipilih Kemudian Pilihan Ini Secara Acak Di Sistem Kemudian Setiap Kali Mati Player Bisa Mengganti Hero Ketika Ganti Hero Akan Membuat Musuh Kalian Jadi Kaget Jadi Dalam Death Battle Player Bisa Mendapatkan Kemenangan Dengan Menghancurkan Base Musuh Dan Menghitung Eliminasi Poin Eliminasi Nah Player Bisa Menjual Equipment Pada Harga Original Jadi Ketika Kalian Ganti Hero Kalian Bisa Ganti Item Juga Nah Untuk Untuk Bisa Bermain Pake Ini Hero Player Harus Level 9 Minimal Dan Punya 90 Kredit Kemudian Player Juga Harus Download Additional Research Kemudian Di Battle Player Bisa Mendapatkan Hadiah Seperti Beri Biasanya Kemudian Data Di Death Plate Tidak Bisa Di Akumulasikan Dengan Achievement Kemudian Player Bisa Mereview Death Plate Di History Dan Review Oke Itu Untuk Update Patch Note Kali Ini Terima Kasih Sudah Nonton Nanti Aku Upload Video Selanjutnya Yaitu Death Battle Terima Kasih Sampai Jumpa Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Bye